Buku kedua Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 58. Siopo menganggu aku tahu itu, katanya, terang mereka sudah bernyali besar, memang demikian adanya, maka mendengar kata-kata demikian kami menjadi marah, bahkan Cho Jioko melemparkan uang kemudian ia menghunus pedangnya. Di luar dugaan dengan hanya sekali kibas saja Cho Jioko sudah terkena tinjunya, bahkan lebih dari itu langsung tak dapat bangun lagi. Melihat kejadian itu kami berempat menyerang bersama-sama, orang itu lihai luar biasa. Di luar sadarku, aku terkena tinjunya hingga kepalaku menjadi pusing, tubuhku terlempar keluar kamar judi dan aku tak ingat apa-apa lagi, kemudian ketika kami sadar tampak kawan-kawan kami sudah pada bingsan semua, sedangkan dengan sebelah kakinya, musuh menginjak kepala Jioko seraya ia berkata, Di sini ada enam kepala, masing-masing kepala seharga enam ribu cil perak. Maka sekarang cepat kau pergi untuk mencari uang guna membebaskan kawan-kawan kalian ini, cuan besarmu akan menunggu. Selama dua jam dan selebihnya aku tak tahu menahu. Aku akan memenggal kepala kawan-kawanmu satu persatu, dan nanti aku akan menjualnya dengan harga sepuluh cil perak untuk satu kepala, jika barang itu tak laku aku yakin akan dapat menjual seribu untuk salah satu kepala kalian, orang macam apa dia itu? Kalian dapat mengenalinya atau tidak tanya si Yopo dengan perasaan yang mendongkol. Dia bertubuh gagah dan berkepala besar, mukanya penuh dengan rambut dan jenggotnya putih, sahut orang yang ditanya tetapi ia mengenakan pakaian acak-acakan. Dia lebih mirip dengan seorang pengemis tua, apakah dia mempunyai kawan? Dan berapa jumlah kawan-kawannya itu? Tanya si Yopo. Itu yang bawahan tak memperhatikannya. Ketika itu, di tempat judi ada tujuh atau delapan belas orang tetapi aku tak tahu mereka itu kawannya atau bukan, jawab Kong Lian. Si Yopo dapat mengetahui kebingungan orang itu sebab orang itu baru saja kena hajar jadi dia tak dapat berpikir secara normal. Tak mungkin aku akan membawa serdadu yang jumlahnya banyak itu hanya untuk satu orang yang seperti pengemis itu, kata si Yopo dalam hatinya. Kalau aku memerintahkan seratus si Yowie yang dapat diandalkan untuk mengawal tuan aku rasa sudah cukup, kata Kong Lian. Si Yopo berpikir sebelum menjawab pertanyaan Kong Lian itu. Dan setelah mendapatkan jalan pikirannya si Yopo berkata, Tak usah biar aku saja yang menyelesaikannya, kalian jangan khawatir kata si Yopo. Tetapi mereka itu sangat lihai dalam ilmu silatnya, kata Kong Lian memperingatkan si Yopo. Si Yopo tak menjawab perkataan Kong Iyan, ia malah kembali ke kamarnya untuk mengambil uang emas dan gimpun. Setelah itu si Yopo pergi ke kamar dua orang kawannya. Kedua kawan si Yopo yang diajak pergi tersebut bukanlah orang-orang sembarangan melainkan orang yang mempunyai ilmu silat yang tinggi, umpamanya saja Aye Chun Chia dia dapat menandingi orang-orang si Yolim Pei dari kalangan Sip Pei. Lohan atau Lohan yang ke-18, begitu juga kohan, dia pun memiliki ilmu silat yang tinggi. Untuk menghadapi orang yang menahannya itu si Yopo merasa sudah cukup. Walaupun dengan hati yang tidak tenang Kong Lian akhirnya mengantarkan si Yopo dan kawan-kawannya itu ke tempat judi, dari luar si Yopo dan kawan-kawannya sudah dapat mendengar romongan mereka yang berada dalam ruang judi tersebut. Kepandaian berjudiku ini, terkecuali orang yang pandai luar biasa, tak mungkin ada yang dapat mengalahkan, kata salah seorang penjudi itu. Si Yopo kemudian memasuki rumah itu, sedangkan kawannya dan juga Kong Lian menunggu di depan pintu, untuk selanjutnya menunggu aba-aba dari si Yopo. Setelah si Yopo dan kawan-kawannya memasuki rumah itu, mereka terdiam, kemudian si Yopo mengawasi sebuah meja dengan empat orang yang sedang asik berjudi seolah-olah mereka tak mengetahui kedatangan si Yopo dan kawan-kawannya itu. Di bawah orang yang sedang berjudi itu tampak para si Yowie yang masih mereka tawan, dan tampak di antara mereka seorang yang mengenakan baju robek-robek, dan pada badannya dipenuhi dengan rambut itulah orang yang dimaksud dengan Kong Lian. Di ujung meja duduk pemuda tampan, yang dandanannya mirip seorang pelajar. Melihat pemuda itu si Yopo langsung mengenalinya dalam hati ia berkata, Ah, dia! Mengapa dia ada di sini? Pemuda itu adalah Li Sihoa, yang pernah bertemu dengan si Yopo di kota Raja. Ia mempunyai ilmu silat yang cukup lihai tetapi ia pernah juga diajar oleh ilmu silat jamretan Giesin Jawa dari Tan Kinlem dan semenjak itu ia tak pernah bertemu lagi dengannya. Dan tampak di sebelah utara seorang yang luar biasa, dengan pakaian rapi dan sangat indah, ia menggunakan baju panjang dengan lapisan muka semacam rompi sulam, ia menyipitkan dan mengarahkan matanya pada kartu yang dipegangnya, sudah jelas ia tengah memusatkan perhatiannya pada kartu itu. Setelah memperhatikan orang-orang itu, Siopo lalu mencari tempat duduk dekat mereka. Keempat sahabat, nampaknya kalian tengah bergembira sekali, bagaimana jika aku turut dengan kalian rempat main? Dapatkah hujarnya sambil tertawa? Tak kala Siopo ingin mendekati, tampak di atas meja telah bertumpuk uang kira-kira berjumlah 5 atau 6 ribu tel terak, terutama yang terbanyak yang ada di depan. Pak Tani yang wajahnya nampak sedih dan berduka. Anehnya, orang itu tidak merasa puas dan masih saja tampak sedih. Bagus! Bagus kata orang itu sambil tertawa terbahak-bahak, lihatlah siapa yang menang Siopo terus saja memperhatikan orang-orang yang sedang bermain itu. Pak Tani itu rupanya penggemar judi, hal ini dapat dilihat baik kalah maupun menang ia tetap tenang. Siopo menyaksikan kedua orang itu tengah bertengkar romong, yaitu antara Pak Tani itu dengan yang Kate gendut. Melihat hal itu Siopo berkata, Sudah! Sudah! Daripada main kartu lebih kita main dadu si Kate menggoyang-goyangkan kepalanya. Aku justru senang main kartu, katanya. Tapi kau tak mengerti aturan mainnya mana dapat kau melanjutkan permainan itu kata temannya. Si Kate itu menjadi gusar maka ia mengangkat badan orang yang berkata itu lalu digoyang-goyangnya. Apa katamu tanyanya dengan sengit kau katakan aku tak mengerti aturan permainan kartu Siopo merasakan tulang tubuhnya pada berbunyi. Kho Cuncia, jangan-jangan cuan ini Wietaijin, kau jangan bertindak sembarangan jangan sampai kau mendapat salah. Cepat kau bebaskan dia kata Aie Cuncia. Apa tanya si Kate apakah, apakah, apakah ia Wietaijin? Ha, ha, aku memang sedang menanti dapat bertemu dengan dia, ini sangatlah kebetulan sekali, Kho Cuncia, tegur Kho Hian. Kau sudah mengenal Wietaijin, tetapi mengapa kau masih kurang ajar padanya? Cepat kau bebaskan dia sekalipun kau Su yang datang padaku, masih aku tidak mau membebaskannya, kecuali jika ia memberikan obat pemunah Kate Toh katanya. Sudah, Suko jangan kau main gila. Kau Toh tak meminum racun itu, buat apakah obat pemunah itu tanya Aie Cuncia. Kau tahu apa kata si Kate dengan suara keras, cepat kalian buka jalan untukku, jangan kalian tidak dapat berlaku sungkan lagi. Saat itu si Yopo baru mengerti kalau orang yang gemuk itu adalah genda ibu suri yang palsu yang dahulu pernah keperguk dengannya dalam keraton. Dan yang lebih mengherankan dia itu kakak seperguruan Aie Cuncia dan sekarang si Yopo baru dapat melihat orang itu dengan jelas. Ingat pada si Kate itu, si Yopo berpikir lebih jauh, menurut Aie Cuncia, dia dan si Kate ini dahulu diperintahkan oleh gurunya untuk pergi ke luar negeri, tetapi mereka diserang angin sehingga mereka harus kembali lagi ke darat belum pada waktunya. Karena mereka sudah terlanjur meminum obat racun itu sehingga Aie Cuncia kini bertubuh jangkung dan kurus sedangkan KHO Cuncia bertubuh gemuk sehingga mirip dengan labu. Tetapi mereka itu telah meminum obat pemunah racun itu, mengapa sekarang ia memintanya padaku? Oh, ya aku mengerti ibu suri masih belum dapat disembuhkan dan mereka berdua adalah sahabatnya yang sangat kental, memikir hal tersebut si Yopo lalu mengeluarkan suaranya, jikalau kau menginginkan obat pemunah itu, bebaskan dulu aku, baru nanti ku berikan obat itu padamu. Mendengar sebutan nama obat itu KHO Cuncia menjadi takut dan ngeri lalu ia menurunkan tangannya, dan menyodorkan tangan kirinya untuk meminta obat itu. Mana, mari kau berikan obat itu padaku tetapi kau telah berlaku kurang ajar terhadapku, kata si Yopo. Meskipun demikian ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan lengcanang ke liong leng. Lima naga, seraya berkata dengan keras, kau lihat apa ini orang itu nampak sangat kaget sehingga mukanya pucat, tetapi ia masih saja sangsi. Kakinya mundur satu langkah sedangkan matanya mencekung. Eh, KHO Cuncia apa katamu barusan tanya si Yopo. Rupanya si Kate itu telah berpikir dan secara tiba-tiba ia melakukan penyerangan pada si Yopo, tangannya diarahkan pada dada lawan. Cepat berikan obat itu katanya dengan berteriak. Jangan teriak Aie Cuncia dan Lio KHO Hian serentak. Sementara itu datang pula tiga tangan, itulah si pengemis tua yang mengancam jalan darah Tethiatwe pada kepala, tepatnya ubun-ubun tangan Lisi Hoa mengancam belakang kepalanya, jalan darah Giyok Cuhiat, dan tangan si Pak Tani sudah siap menotok mukanya, tepatnya pada matanya. KHO Cuncia kalah daripada si Yopo, tak heran kalau tangan tiga orang itu telah mengancam muka, dada, kepala dan punggungnya. Jangan mereka berteriak mencegah. Mereka tahu jika ia mengerahkan tenaganya, KHO Cuncia akan tak berfernyawa lagi. Eh, Kate, Angkatlah tanganmu kata si pengemis. Asal ia memberikan obat itu padaku, aku akan mengangkat tanganku dari sini katanya. Jikalau kau tak mengangkat tanganmu, aku akan mengarahkan tenagaku untuk mencegahnya ancam si pengemis itu. Itu tak apa paling-paling kita mati bersama-sama, kata si Kate itu. Justru saat mereka itu sedang berbicara AYE Cuncia dan Lio KHO Hian bergerak benamal sama masing-masing mengancam dada dan leher pengemis itu. Melihat itu semua Pak Tani menjadi tertawa sendiri, tetapi Ta Ayalia pun terkena ancam, sehingga jumlah mereka yang saling ancam itu tujuh orang. Siopo tertawa. Sungguh menarik hati. Eh, orang cebol jikalau kau menghajar aku sampai mati, itu tidak ada artinya, kau tahu, kau tak akan mendapatkan obat itu, yaitu obat Tok Liong Wan yang hanya ada di Siaulim Si Hendakmu yang tua itu nanti akan mati secara perlahan-lahan. Pertama dagingnya membusuk, kemudian kepalanya membotak, dan kemudian tutup mulutmu kata si Katai. Siopo tertawa. Dan mukanya karena luka itu nantinya akan menjadi bolong-bolong demikian katanya tanpa menghiraukan larangan itu. Baru berhenti suara siopo, tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dan keren. Dimanakah tawanan semua suara itu telah berhasil menarik perhatian orang-orang itu, sehingga mereka terperanjat karena kaget mereka lalu berpaling ke arah suara itu. Bersamaan dengan itu mereka melihat sinar putih pedang yang mengkilap. Kemudian tampak seseorang mendekati mereka. Kemudian orang itu menotoki jalan darah mereka, maka tak ayah lagi mereka ambruk semua. Ternyata yang datang itu berjumlah empat orang. Oh, aku kau datang kata siopo dengan suara perlahan sekali. Yang berdiri di sisi aku adalah Lichu Senin, di sebelah kirinya The Koksong, dan di sebelah kanannya justru orang Sidi yang paling tidak ia sukai. Masih ada orang yang keempat, dialah Fang Saoan yang bergelar El Tekian Guhiat Si Pedang Tanpa Darah. Di antara kedelapan orang itu, bahkan Kong Lian terkena tusukan. Kau makhluk apa? Kau berani menotok jalan darah kuat hiat dan simtong hiat aku kata KHO Chun Chia. Fang Saoan tertawa dingin. Ternyata ilmu silatmu tak ada apa-apanya. Kau ketahui jalan darahmu kena tertotok, katanya. Cepat kau bebaskan jalan darahku, mari kau layani orang tuamu beberapa jurus. Caramu sekarang ini main bokong, itu bukannya kera orang Ung Hiong, kata Sikit. Kau kah Sing Hiong? Benar-benar gila. Bukankah kau roboh di lantai tanpa berkutik? Beginikah kera orang Ung Hiong, tanya Sik Hoan. KHO Chun siap panas hatinya. Chuan besarmu bukan roboh, melainkan dia sedang duduk. Apakah kau tidak punya matuk, katanya Sengit. Sik Hoan mengangkat kakinya dan ia lalu menendang orang Kate itu. Si Kate jatuh roboh tetapi anehnya, ia cepat bangun kembali sehingga ia terduduk lagi seperti semula. Memang beda dengan yang lainnya, ia duduk tidak jatuh seperti yang Iainya, itu dikarenakan badannya yang gemuk itu dapat menjadi bahan penimbang. Asalkan mau roboh, ia dapat bangun kembali, jadi ia seperti boneka yang tak dapat tertidur, ia hanya duduk saja. The Cake Song tertawa menyaksikan hal itu. Kau lihat adik kau demikian katanya, inilah suatu boneka hidup. Bagus bukan lanjutnya. Ya, memang sangat aneh dan sangat lucu jawabnya. Kau mau mencari si setan cilik untuk membalas sakit hatimu dan akhirnya sekarang kau dapatkan itu dapat memenuhi keinginanmu dan kita telah berhasil menawannya. Seterusnya kau boleh menyiksanya dengan perlahan iahan atau barangkali kau ingin membinasakannya dengan satu kali tebas saja. Tanya Cake Song pada aku. Siopo terkejut. Si setan cilik pikirnya, terang dengan demikian akulah orang yang dimaksudkan mustahil aku akan membinasakan aku. Aku toh tak pernah bersalah padanya. Segera terdengar suara sengit dari si nona. Jikalau aku melihat dia lama-lama hatiku semakin panas. Aku pikir, jika aku tebas satu kali saja, hal itu lebih memuaskan hatiku, kata aku dengan kesalnya. Kata-kata itu dibarengi dengan keluarnya sebuah golok dari dalam sarungnya, kemudian nona itu mendekati siopo. Jangan, jangan bunuh dia kata Khao Chun Chia, Liu Khao Hian dan juga Kong Hian. Suci Ye, bukankah aku tidak? Kata siopo. Siapa yang menjadi suci emu? Setan cilik kau justru berdaya hendak mencelakai aku, kata si nona yang langsung mengangkat pedangnya untuk menikam dada siopo. Semua orang yang berada di sana berteriak, justru itu pedang si nona terpental setelah mengenai sasaran sedangkan siopo tak terluka, karena ia menggunakan baju anti senjatanya yang tak mempan dengan senjata apapun. Menyaksikan hal itu si nona tercengang saking herannya. Tusuk matanya kata Kek Song, sebab ia mengetahui kalau orang tidak mempan ditusuk badannya maka ia akan mempan jika ditusuk matanya. Benar, kata si nona yang sadar, dan terus mengulangi serangannya dan kali ini mengarah ke metu siopo. Kembali orang-orang itu terkejut. Sewaktu serangan berlalu, ada orang melompat menubruk siopo. Dia berlompat dari pojok tembok, karena itu ujung pedang mengenai bahunya. Akan tetapi ia terus memeluk siopo, untuk diajak menjatuhkan diri kembali ke pojok rumah, ia lalu mengambil pisau siopo. Orang itu memakai pakaian tentara Siewiye, tubuhnya kotor dan dekil, walaupun orang tak melihatnya, dia pasti memiliki ilmu silat yang tinggi. Ah, dia setia sekali, demikian kata mereka bersama. Fang Sehian menghunus pedangnya, ia maju lalu memutar tubuhnya dan senjatanya sehingga ruangan itu penuh dengan sinar berkilauan dan langsung menyerang tentara itu. Senjata itu beradu dengan senjata lawan, akan tetapi tentara itu banyak mengeluarkan darah. Seahoan malu dan penasaran, wajahnya jadi merah padam. Terdengar suara terang senjata kedua belah pihak beradu. Karena beradunya senjata itu, maka senjata lawan yang beradu dengan senjata siopo menjadi buntung. Maka itu siopo sudah kembali pada jalan darahnya. Hahaha, Fang Sehian, kau hanya dapat melawan serdaduku dan mencelakainya saja, untuk itu sebaiknya kau ganti saja gelarmu dengan yang lainnya. Bagaimana jika ku ganti dengan poan kiam ye uhiat Fang Sehian katanya? Setelah itu cun cia sangat kelusar dan kesal sekali, bukankah mereka itu orang-orang yang lihai dalam ilmu silatnya, sementara yang sedang tertotok itu lalu tertawa mendengar siopo menyebutkan kata-kata itu. Begitu juga si pengemis tua, dia langsung memperdengarkan suaranya yang nyaring. Bagus! Bagus kata-kata itu sangat cocok denganmu, gelar itu sekarang dapat kau gunakan, dasar kau orang yang tidak tahu malu katanya. Li Sihoan heran. Kenapa dia terhitung juga keduanya tanyanya, aku mohon penjelasan darimu sebab jika diadu dengan Gau Sen Kui ia masih kalah seurat sahutnya. Kembali orang banyak tertawa lagi. Menurut aku bedanya sangat terbatas kata Khao Hian turut berkata pula. Panas hati Sehian mendengarkan kata-kata itu, tetapi ia masih dapat mengekang amarahnya, sehingga tubuhnya bergetar apakah si dan namamu? Dia tanya pada si Serdadu, hari ini aku dulu mau mengambil nyawamu, tetapi lain waktu jika ketemu lagi dengan ku tak dapat aku mengampunimu. Aku akan membuat kau mati secara tersiksa aku, aku, sahut si Serdadu suaranya perlahan namun halus, Siopo terkejut dan merasa girang. Nol ha! Oh, kiranya kau Song Jie Siopo lalu membuka topi Song Jie maka terlihatlah rambutnya yang panjang itu, kemudian ia merangkul tubuhnya dan berbalik menatap pada Fang Sehian dan berkata, Hektomekar, sekalipun budak cilik, kau tak sanggup melawannya. Untuk apa kau membual Sehian gusar mendadak, kakinya terangkat lalu menginjak meja yang ada di depannya, maka uang yang ada di atas meja itu juga tubuh Tiao C.E. Hian ikut terangkat setelah itu mereka berjalan pergi, tetapi baru saja sampai di pintu ada dua orang yang menghampirinya. Minggir bentaknya dengan suara keras. Tangannya beradu dengan tangan orang yang berada di depan pintu, kedua orang tua terdorong beberapa langkah ke belakang. Sehian terus melangkah, sementara kedua orang itu langsung mengeluarkan darah sedar dari mulutnya. Siaopo cepat-cepat memaksakan diri untuk bangun, setelah melihat lebih dekat ternyata yang datang itu Cie Tiong, Hian Cheng, dan tak lama kemudian datanglah kawan-kawan Siaopo. Aku yang melihat kawan-kawan Siaopo semakin banyak itu memberikan isyarat pada kawannya agar segera pergi. Li Cuseng menghampiri Siaopo, lalu ia menghentakan tongkatnya ke lantai, terus ia berkata, Seorang laki-laki sejati harus dapat membedakan budi dengan sakit hati. Dahulu gurumu tidak membinasakan aku, maka hari ini kau pun tidak aku bunuh, senang aku mengampuni selembar nyawamu. Namun setelah hari ini jika kau masih tetap mengikuti putriku, atau kau mengucapkan sepatah kata dengannya, Awas, akan aku cincang dagingmu hingga hancur Siaopo berani sekali. Apakah menurutmu tentang satu ucapan yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki? Dahulu kau katakan aku telah resmi menjadi istriku, hal itu kau ucapkan di depan kekasihmu Tan Wan Wan, di kuil Sam Senem, mengapa sekarang kau melarangku untuk bertemu dengan istriku? Mengapa kau menyangkalnya? Mustahil kau, seorang mertua melarang anaknya bertemu dengan suaminya. Muka aku menjadi merah. Ayah, mari kita pergi ajaknya pada licu seng, janganlah ayah melayani orang yang bicara ngaco itu. Di mulut anjingnya tak mungkin terdapat gigi gajah, maka itu mana dapat kita mengeluarkan kata-kata yang baik padanya? Bagus! Akhirnya kau mau mengakui ia sebagai ayahmu. Bagaimana tentang keputusan ayah dan bundamu? Kau turut atau tidak licu seng gusar bukan kepalang, belum lagi putrinya menyahut dia mengangkat tongkatnya. Hei, anak haram masih kau tak mau menutup mulutmu tegurnya dengan bengis. Melihat hal itu kawan-kawan Siaopo langsung maju dengan golok terhunus. Cian Laop pun dan Cian Soan langsung membacokan goloknya ke punggung licu seng, melihat lawan menyerang maka licu seng memutar tongkatnya untuk menangkis golok lawan, dengan demikian maka gagalah serangan itu. KHO gan Ciaopun sudah mengeluarkan golok dari sarungnya segera digunakan untuk memapak serangan senjata lawan. Siaopo yang menyaksikan hal itu segera berkata dengan suara keras. Licu seng, kau ingat, selama dalam kota Kumbeng, siapakah yang telah menolong jiwamu, anakmu dan kekasihmu? Mengapa sekarang kau menentang budi baikku dan berlaku begini menentang perikebajikan? Sungguh kau tidak tahu malu mendengar perkataan Siaopo, licu seng dan juga yang berada di luar merasa sangat kaget. Licu seng sangat tersinggung. Kau, kau, li si hao berseru, Licu seng, kiranya kau belum mati, bagus kata-kata itu dikeluarkan dengan nada penasaran. Dahulu semasa berkuasa, Licu seng memandang jiwa orang lain bukanlah jiwa manusia, maka itu ia telah menyebabkan banyak orang merasa sakit hati, hingga banyak orang yang menginginkan balas dendam padanya, sekarang pun ia masih ingin membalas dendam padanya, maka setelah ia mendengar nama itu darahnya mulai mendidih. Padahal sebelumnya ia orang yang paling sabar aku menarik baju Licu seng. Ayah, mari kita pergi katanya dengan berbisik. Kembali Licu seng menggedukan tongkatnya ke lantai, kemudian berlalu pergi, diikuti anaknya dan Kek Song. Melihat itu, Licu seng berkata dengan suara nyaring. Licu seng, jikalau kau laki-laki sejati, ku tunggu kau pada waktu dan tempat yang sama. Ku tantang kau bertempur satu lawan satu, sampai di antara kita ada yang mati. Kau mempunyai nyali atau tidak Licu seng kemudian berpaling, matanya mengawasi tajam, dengan tatapan menghina lalu ia menjawab. Lo Ocu telah malang melintang di kolong langit ini. Ketika itu kau belum lahir karena aku seorang sili, aku orang gagah, laki-laki sejati atau bukan, tak usah kau yang menilainya semua orang terdiam, tetapi semua beranggapan katanya itu beralasan, mereka mengetahui kalau Licu seng bukan hanya orang yang berani, tetapi juga bertanggung jawab. Hal itu diakui mereka baik yang menyukainya maupun yang tidak. Dan ternyata sekarang walaupun sudah berusia lanjut, ia tetap gagah dan perkasa. Seng Jie, bagaimana kau datang kemari? Kebetulan sekali kau pun telah dapat menolongku. Jika tadi tidak kau tolong, mungkin aku telah mati di tangan istriku itu, kata Siaupo sambil membantu membalut luka di tubuh Seng Jie. Aku bukannya datang secara kebetulan tetapi memang telah mengikuti mu sejak tadi, hanya saja Kong Kong tak mengetahuinya jawab Seng Jie. Siaupo heran. Jadi kau senantiasa berada di dekatku tanya Siaupo. Bersamaan dengan itu terdengar suara nyaring dari K.H.O. Chu. Sia, hai, tolong bebaskan totokan ini, dan cepat kau berikan obat itu kalau tidak awas aku. Mendengar itu, mereka semua tertawa, akhirnya mereka dibebaskan dari totokan satu persatu, yang pertama dibebaskan yaitu si petani, setelah itu kedua kawan Siaupo kemudian si pengemis tua. Dan terakhir K.H.O. Chu Chia, namun yang terakhir ini tidak langsung dibebaskan. Akhirnya mereka merasa kasihan dengan keadaan K.H.O. Chu Chia, maka si pengemis itu lalu membebaskan totokan itu. Setelah bebas dari totokan K.H.O. Chu Chia langsung menyerang Siaupo. Melihat hal itu, si pengemis langsung mencegahnya, tetapi K.H.O. Chu Chia balas menyerang pada si pengemis. Si pengemis berkelit ke sisi, dari situ ia mengirim tangannya ke atas untuk menyerang tubuh lawan. Namun si penyerang dapat menekan kaki lawan, hingga tubuhnya kembali terpental O.O. I.I. 62, O.O. Kejadian itu terus berulang beberapa kali, hingga tubuh K.H.O. Chu Chia seperti tak pernah menapak lantai, dari situ terbukti ilmu silatnya benar-benar lihai, hingga Li Si Hoa semua menjadi kagum pertempuran seperti itu belum pernah mereka menyaksikan sebelumnya. Diam-diam semua orang pun memperhatikan kel bersilatnya si pengemis yang tak kalah lihainya itu. Dari sikap serangan dan gerakan yang dilancarkan dalam pertarungan itu terasa seru dengan menggetarkan, hal itu membuat Li Si Hoa semua mundur ke tembok. Segera juga terdengar seruan K.H.O. Chu Chia ketika kembali menyerang si pengemis tersebut yang dimulai dengan tangan kanannya dan disusul tangan kirinya mengancam ubun-ubun lawan. Bagus berseru si pengemis, yang langsung bergerak merendah sambil kedua tangannya diangkat ke atas perlahan untuk menyambut maka tangan mereka yang saling beradu keras, dan kesudahannya, lagi-lagi K.H.O. Chu Chia terpental ke atas, hingga tubuhnya membentur langit-langit. Tampak beberapa genteng pecah dan jatuh berantakan, tempat itu pun seketika berantakan, berserakan pecahan genteng di mana-mana. Setelah membentur tubuh K.H.O. Chu Chia terbanting ke lantai. Kali ini si pengemis menyingkir ke sisi, membiarkan tubuh lawannya jatuh ke lantai. Hahaha si pengemis tertawa melihat lawannya jatuh, belum berhenti suaranya, tubuh K.H.O. Chu Chia kembali melesat ke atas dan dengan kepalanya dia menyerang pula. Si pengemis bergerak ke pinggir untuk menyelamatkan diri, dengan posisi terbaring tangan kanannya dipakai untuk menepuk kepala lawan sambil berseru, maka terlihat tegas bagaimana K.H.O. Chu Chia meluncur terus semakin keras, kepalanya bergerak menuju ke tembok di depannya. Hal ketika kepala itu membentur tembok, semua orang terkejut melihat kejadian tersebut itulah yang berbahaya buat Chu Chia. A.Y. Chu Chia juga melihat bencana bagi saudara seperguruannya itu, namun ia tak menjadi bingung dan gugup. Sebab luar biasa ia menyambit tubuh orang S.Y.W.E. yang menggelepak ke tanah dan ia lemparkan ke arah tembok, mendahului tubuh saudara seperguruannya. Hal itu tepat ketika kepala K.H.O. Chu Chia menghajar tembok, maka terasa kepalanya terganjal perut S.Y.W.E. seketika perut S.Y.W.E. itu pecah dan meletus kepala K.H.O. Chu Chia melesak ke dalam perut yang pecah itu. Tak urung, tembok itu gempur tertembus tubuh S.Y.W.E. Ketika K.H.O. Chu Chia menjejakan kaki tubuhnya berdiri sedikit terhuyung. Kepala dan kakinya berlepotan darah S.Y.W.E. Dia mendongkol sekali hingga mengeluarkan kutukan, dia pun repot membersihkan darah di muka dan kakinya itu. Semua orang terkejut dan kagum, bersyukur K.H.O. Chu Chia tak kurang suatu apapun pada dirinya. Nah bagaimana si pengemis tertawa dan bertanya, kau masih mau bertempur atau cukup sampai di sini dahulu waktu tubuhku tinggi besar, kau tak dapat mengalahkan, sahut K.H.O. Chu Chia. Dan sekarang tegas si pengemis. K.H.O. Chu Chia menjeleng kepala. Sekarang aku tidak sanggup melawanmu jawabnya Manggutia. Sudah, sudahlah setelah mengaku kalah, tubuh K.H.O. Chu Chia menjelat ke arah dinding, ke tempat tadi tubuh S.Y.W.E. yang menghalang-halangi. Hingga terdengarlah suara keras dan berisik, sebab tembok tergempur dan tertembuskan tubuh S.Y.W.E. turut molos keluar. A.Y. Chu Chia kaget sekali. S.Y.K.O. S.Y.K.O. panggilnya berulang-ulang dan ia pun terus melompat menyusul saudara seperguruannya. W.E. Taijin, nanti aku pergi melihat, kata Liu K.H.O. H.Y.A. yang terus memberi hormat pada si Taijin Cilik, untuk berlompat pergi, menjeblos lobang di dinding tembok itu. Bagus beberapa orang memberikan pujian sesuai dengan apa yang telah disaksikan suatu pertunjukan yang indah dari orang S.Y.W.E. itu ketika loncat keluar. Sementara itu C.Y.T.Y. Toan Cian Laopan semua berkata di dalam hatinya masing-masing. Entah dari mana W.E. H.Y.O. Chu dapat berdua sebawahannya itu. Ternyata mereka memiliki ilmu silat yang baik sekali dan mahir, mereka lebih jauh menang dibandingkan dengan kita. Sementara itu Li Sihang memberi hormat Seraya berkata, Maaf, aku tak dapat lama menemani pula, lalu terus berjalan pergi. S.Y.O. Po memberi hormat pada pengemis Seraya berkata, H.Y. T.Y. Dapatkah mereka itu diizinkan pergi? Ia pun menunjuk pada C.Y. H.Y. semua, Ia memanggil Hengtai, itu adalah sebutan kakak yang dihargai atau terhormat. Pengemis itu tertawa. Jikalau dari tadi siang aku tahu bahwa mereka sebawahan saudara W.E., aku tidak berani berbuat salah terhadap mereka, katanya Seraya mengulurkan tangan. Tak tampak bagaimana caranya bekerja, setelah orang pada bangun berdiri mereka semua telah terbebas dari totokan masing-masing. Terima kasih kata S.Y.O. Po, dan terus meminta C.Y. H.Y. untuk memintanya pulang terlebih dahulu. C.Y. An Cho An melirik pada Song Ji. Apakah Nona ini menjadi orang kepercayaan W.E. H.Y. O. Cu tanyanya? Benar, sahut H.Y. O. Cu itu. Apakah juga tidak disembunyikan dari dirinya Nona ini sangat muda tapi dia memiliki kesetiaan dan keberanian yang tinggi? Si pengemis angkat bicara, susah mencari orang seperti dia yang beratak demikian itu. Coba tadi dia tidak datang menghadang, pastilah Nona Tu H.Y. O. Cu tak akan terlindung dengan baik tanpa dia, benar-benar kata S.Y.O. Po Seraya menarik tangan si Nona. Syukur dia telah menolongku lanjutnya. Wajah Song Ji menjadi merah seluruhnya, ia malu karena banyak orang memujinya dan ia langsung menunduk tak berani mengawasi mereka satu persatu. C.Y. C.Y. An Cho An melangkah ke depannya si pengemis. Lima orang yang memisahkan sebuah syair tubuh Hang Eng tak ada yang tahu katanya, seraya menggunakan kata-kata T.Y. T.E. W.E. Atas ucapan itu si pengemis menjawab, Sejak ini dapat mewariskan sekalian saudara, kemudian saling mengenali maka bersatulah kita, S.Y.O. Po pun mengetahui segala rahasia tersebut maksudnya istilah-istilah itu. Mulanya ia tak ingat semua, tetapi pada saat pengemis menyinggung dan bicara ia pun ikut bicara. Mulap pertama memasuki mengangkat saudara di saat langit terang untuk bersumpah. Menunjukkan hati yang sebenarnya, ujarnya. Pintu merah, diartikan hangbung. Kembali si pengemis berkata, Cemara dan satu, dua cabangnya terbagi kiri dan kanan, di tengahnya terdapat bunga merah membesar tempat mengangkat saudara, S.Y.O. Po menimpali pula, di depan ruang kesetiaan dan kejujuran saudara-saudara berkumpul, di dalam kota Panglima memimpin sejuta jiwa tentara, masih si pengemis melayani bicara katanya, di depan rumah L.O. Po datang mengangkat sumpah, menentang Chiang membangun bank. Dialah hangeng kami sampai di situ kacung kita tidak melanjutkan kata-kata rahasianya, dia berkata ulia S.Y.O. Po sekarang ini menjadi hiocu dari Chiang Bok Tong, mohon tanya, kakak, semua yang mulia serta namamu yang besar, serta sekarang ini kakak termasuk golongan mana serta apa jabatannya? Dengan golongan S.Y.O. Po yang dimaksudkan Tong atau cabang. Pengemis itu menjawab aku ini G.O. Liokie, sekarang hiocu dari G.O. Liokie. Maksudku dari Hang San Tong, hari ini aku dapat bertemu dengan W.Y.O. Cu serta sekian saudaraku, aku sangat bergembira mendengar disebutnya nama tersebut, semua orang pihak W.Y.O. Po terperanjat merasa girang. Semua lantas menunduk hormat pada pengemis itu, sebab G.O. Liokie ini sangat terkenal pelajarannya. Sebenarnya G.O. Liokie pernah memegang jabatan atau pangkat yang tinggi sebagai pangkat militer yang dinamakan T.E. Tok, seorang gubernur militer Provinsi Kwe Itang, di tangannya terdapat satu pasukan yang sangat besar, akan tetapi karena petunjuk calambong di dalam hatinya tumbuh semangat mencintai negara. Maka dia bercita-cita membangun kerajaan Beng, bersiap akan menjatuhkan pemerintah Cheng. Kemudian secara diam-diam ia masuk menjadi anggota T.E.W.E. di mana ia dipercayakan kedudukan H.Y.O. Cu atau Ang.K.E. H.Y.O. Cu, H.Y.O. Cu bendera merah dari Hang San Tong, keluarga atau kalangan T.E.W.E. sangat mengharga dan menghormati huruf Han dan bangsawan Han, sebab salah satu asal utama dari kesukuan Tionghoa. Kalau huruf Han itu disinkirkan tiga caratan di dalamnya yaitu huruf Tau, Tanah, maka huruf itu berubah sendirinya menjadi huruf Han. Dengan huruf Tau, Tanah itu, yang berarti sebutan di antara persaudaraan kaum T.E.W.E. sebagai tanda peringatan yang bangsa Han tak akan melupakan cita-cita membangun pulau negara, kerajaan Beng. Begitulah si Yopo, aku mengirim sepuluh saudara ke Inlam guna bekerja secara diam-diam dan akhirnya mereka bekerja hampir secara sempurna, secara kebetulan segala ancaman bencana dapat kami hindarkan, sehingga Hang San Tong tak usah membantu apa-apa. Dan beberapa hari yang lalu aku mendapat kabar hingga diam-diam aku menyusul ke sana dan menyamar. Mendengar itu si Yopo girang sekali. Oh, kiranya demikian, kata si Yopo. Dia tak menyangka gurunya sangat memperhatikannya serta Gia Ohliocu. Aku sangat berterima kasih atas kejadian ini semua, namamu sangat terkenal di empat penjuru lautan, Tiada yang tidak mengenal siapa tahu kaulah kiranya saudara kami di mulut si Yopo mengatakan demikian, padahal dia baru dengar nama tersebut pada saat kejadian itu. Liu Kei berkata, Justru kaulah yang terkenal di empat penjuru lautan Wileh Yocu. Kau telah membinasakan gope yang tersohor itu, di antara saudara-saudara sendiri, Janganlah kita terlalu sungkan, aku minta maaf karena telah berbuat yang tidak pantas terhadap si Yowie bawahanmu si Yopo tertawa. Jangan sungkan, justru para si Yowie itulah yang kurang ajar dan berbuat gila. Sudah kalah masih saja menyangkal. Pantas jika kau menghajar mereka agar lain kali kalau berjudi tahu aturan, Jangan senak perutnya saja justru aku yang minta maaf dan terima kasih pada Hiocu Liu Kei tertawa terbahak dan bergelak. Sampai di situ semua orang duduk dan Gou Liu Kei mulai menanyakan segala tindak lanjut si Yopo selama diinglam. Akhirnya Kacung memberikan keterangan yang seperlunya. Gou Liu Kei kagum mendengar si Yopo sudah mempunyai keterangan lengkap tentang niat Gou Sen Kui memberontak melawan pemerintah. Terus kabarnya jika pengkhianat itu mulai bekerja pasti ia menyerbu ke Provinsi Kuiyatang. Nah, pada saat itu mereka dapat menggempurnya, setelah dia dapat ditumpas, baru mereka dapat menuju ke utara guna menyerbu ke Tatpahia. Pada saat mereka ngobrol datanglah Ma Chiaong Hia, Hiocu dari Kihao Ulong. Dia menerima berita perihal si Yopo dan Liu Kei. Dia bertemu dengan Liu Kei dan bicara banyak tentang peristiwa yang baru terjadi. Fang sehoan manusia busuk, Liu Kei menambahkan kemudian, dia berlaku curang sehingga hampir aku celaka karenanya. Lain kali kalau aku bertemu dengannya akan ku gempur kembali dapatlah dimengerti bahwa si Giao Hiocu sangat bersakit hati. Seumur hidup belum pernah ada orang dapat membuatnya tidak perdaya. Si pemberontak telah membunuh Kaisar Chong Cheng. Kebetulan dia berada di Liu Kei baik kita jangan melepaskannya. Tian Tehwe bersetia terhadap kerajaan Beng. Dengan demikian sendirinya Li Chuseng dipandang musuh besar. Li Chuseng yang memaksa hingga Kaisar Beng yang terakhir itu menggantung diri sampai mati di Bukit Weesan. Kemudian lagi, Xiaopo meminta penjelasan kepada Song Jie bagaimana mulanya dia mengikutinya dan si Nona Cilik memberikan penuturannya. Setelah terpisah di Ngero Taisan, Song Jie terus mencari si kacung di mana-mana. Maka ia lantas menyusul ke Pahia, namun siapa tahu kacung kita justru telah pergi ke selatan, tidak bersangsi pula dan menyusul, bahkan sebelum lagi si kacung kita keluar dari Provinsi Haopap. Dia berpikir sesudah memangku pangkat yang besar, mungkin Xiaopo membutuhkan pula perjalanannya yang lebih jauh dari itu. Dia tak berani pergi menemui sebaliknya dia bersiasat dengan mencuri seragam Xiaokieeng dan menyamar menjadi serdadu tangsi itu. Dia berdiam di tangsi tanpa diketahui rahasianya. Dan dia terus berada di Inlam dan Kuiese sampai terjadi peristiwa yang hebat di saat aku hendak membinasakannya baru, dia muncul, menolong dan terus dapat dikenali oleh si kacung. Xiaopo sangat bergembira dan bersyukur serta tertawa. Dia merangkul dan mencium pipinya, dia pun berkata, Oh, budak tolol, mana aku tak dapat menghendaki pertolonganmu bahkan aku ingin diajari selama hidupku kecuali jika kau sendiri yang sudah tak menyukai disebabkan kau memikir hendak menikah Song Jie gembira bercampur malu dan mukanya menjadi merah, tidak, tidak, katanya sukar keluar. Tak nanti aku menikah dengan orang lain malam itu Maqiao Hin mengadakan pesta di sebuah rumah pelesilan buat menghormati G.O. Liokie. Di saat pesta berlangsung, datang laporan dari salah seorang anggota Tiantai E.W.E. yang ditugaskan mencari informasi tentang Li Chuseng. Melaporkan kedatangan orang di dalam rumah kecil di tepi sungai Liukeng. Kota Li Uchiu terkenal karena kayunya, terutama peti matinya, tersohor di seluruh negara, hingga ada pepatah yang berbunyi, mampir di Hau Chiu bersantap di Kui Chiu dan mati di Li Uchiu, di Liukeng, potongan-potongan kayu semacam getek dari arah timurnya dialirkan ke hilir, di sungai Liukeng ini getek kayu terdapat banyak bagaikan tak dapat terhitung jumlahnya, di situ pula banyak dibangun gubuk atau rumah kecil. Tidak heran jika orang sukar dicari andai kata ia bersembunyi di tempat seperti itu. Mungkin kalau bukan orang Tiantai E.W.E. yang jumlahnya besar, sangat sulit orang mencari orang lain di tempat itu. Gou Liukie menepuk meja sambil dia berjingkrak bangun. Mari, kita lekas pergi serunya, tak usah kita minum arak lebih jauh, sabar, kata Ma Chiao Hin. Nanti aku mengatur dahulu supaya mereka tak sampai dapat meloloskan diri, orang menanti sampai jam yang kedua barulah Ma Hyo Chiu mengajak rombongannya pergi ke sungai Liukeng, ke tepi sungai di mana terdapat sebuah perahu, ke atas perahu itu mereka pada naik. Tukang perahunya tanpa diperintahkan pula segera melajukan kendaraan itu. Di belakang mereka mengikuti delapan buah perahu lainnya, mengikuti tidak begitu jauh. Sesudah melewati perjalanan jauh, tujuh atau delapan Li, perahu segera dihentikan. Seorang anak perahu masuk ke dalam perahu untuk berkata sangat perlahan, Hyo Chiu bertiga, orang yang dicari itu berada di dalam rumah kecil di atas getek kayu di depan kita ini, Siopo pergi keluar perahu, akan mengawasi ke depan. Memang di atas deretan getek terdapat sebuah rumah kecil. Dari dalam mana menyorot keluar sebuah cahaya api bersinar kuning, ketika ia mengawasi ke arah sungai matanya segera melihat di sebelah timur atau di barat terdapat masing-masing sebuah perahu, begitu pula di arah lainnya, jumlahnya tak kurang dari empat puluh perahu, semua perahu kepunyaan kita, Ma Chiu Hin berbisik. Siopo gembira mendengar keterangan itu pikirnya, Kalau di dalam perahu terdapat sepuluh orang jumlah mereka sudah empat ratus jiwa, biarlah Li Chiu Seng dan Fang Sehoan lihai sekali, apa kiranya mereka bakal sanggup meloloskan diri justru itu? Maka dari dalam rumah kecil di depan itu terdengar bentakan bertanya, Siapa itu di luar? Kenapa lagakmu mirip hantu suaranya gagah berani? Ya suara Li Chiu Seng. Dari tepian, terdengar suara tawa yang nyaring disusul dengan jawaban, Li Chiu Seng, akhir-akhir ini aku toh dapat mencarimu dan itulah suara Li Sihoa. Ma Chiu Hin dan Gio Liok Yee saling memandang, keduanya merasa aneh. Di dalam hati mereka saling bertanya, Aneh, kenapa diakini dapat mencari sampai di sini? Setelah itu mereka melihat sesosok bayangan hitam berlompat ke arah getek kayu, di bawah sinar rembulan terlihat pedangnya berkilau, sedangkan dari dalam rumah gubuk itu segera tampak seseorang berlompat keluar. Di tangannya tercekal sebatang siang tung tongkat sucinya, sebagialah Li Chiu Seng Si Biku. Bagus pendepa itu berseru keras, akhirnya kau dapat juga mencari aku lantas kata Li Sihoa, jikalau hari ini aku merampas nyawamu mungkin kak setan sesudah menjadi, kaulah si setan yang tak tahu apa-apa jawab Li Chiu Seng, sederhana saja, aku si orang sili, aku telah membinasakan orang berjumlah selaksa jiwa, mana sempat aku menanyakan mereka satu demi satu? Maka itu, kau menyerahlah. Dan segera maju ia suara itu menggelegar bagaikan guntur. Kumandangnya terdengar jauh di sungai itu, dan setelah itu tongkat sudah menyambar ke arah si orang sili. Li Sihoa tidak menangkis hanya berkelit sehingga ujung tongkat lewat. Habis itu barulah ia membabat dengan pedangnya. Li Chung mengelit. Tongkatnya cepat ditarik pulang untuk kemudian dibabatkan ke punggung lawan. Ketika itu tampak si orang sili, kaki kirinya ditaruh pada ujung perahu, dan kaki kanannya dibiarkan berada di permukaan air. Maju sedikit, mari kita lihat dengan lebih tegas katanya. Kemudian si tukang perahu itu menjalankah perahunya. Kata Ma Chiawin, sekarang ada orang yang menggerambengi dia, itu lebih baik bagi kita. Terus ia berkata pada si tukang perahu itu, lekas berikan aba-aba baik, kata si anak buah. Kemudian anak buah itu mengambil lentera merah dan mengikatkannya pada tiang perahu itu. Setelah melihat tanda rahasia itu, samar-samar Siopo melihat beberapa orang keluar dari perahunya masing-masing lalu turun ke air. Bagus! Bagus kata Siopo kegirangan Siopo tak pandai bermain silat, makanya bocah itu senang dengan kera-keroyokannya pun percaya, dengan jumlah yang lebih besar, tentu pihaknya akan lebih berhasil orang-orang tiantehwe itu pandai. Berenang dan juga menyelam. Secara diam-diam mereka mendekati perahu lawan untuk memutuskan hubungan satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba Siopo teringat bahwa dalam rombongan licu seng terdapat seorang nona, maka cepat-cepat ia berkata pada Ma Chiawuhim. Mato Ako, dalam rumah kecil itu ada seorang nona, dialah calon istriku, maka harus dijaga, jangan sampai ia mati kelelep. Jangan khawatir, Wihio Chu sahupnya sambil tertawa, saudaramu ini telah mengatur, di antara orang-orangku ini ada sepuluh orang yang kutugaskan secara istimewa untuk menolong si nonamu itu. Mereka semua pandai berenang dalam air, dan sangat gesit bagaikan ikan, sekalipun ikan dapat mereka bekuk bagus. Bagus Siopo memuji saking senangnya, dalam hati ia berkata, paling baik Eksong yang mati tenggelam dalam air, tampak mereka bergerak perlahan-lahan menuju perahu itu, di atas perahu itu tampak sinar putih berkelebar, ternyata pertempuran tengah berlangsung dengan serunya. Rupanya Li Chu Seng belum mencapai latihan yang sempurna, kata Gou Liu Kiai sewaktu mereka menonton pertarungan itu. Dia hanya mengandalkan tenaga besarnya saja, aku percaya dalam beberapa jurus lagi Li Chu Seng akan dapat dikalahkan oleh Li Siho A, aku tidak percaya kalau seorang kosen yang ternama itu bakal mati kecewa di sungai Liu Kang ini, lanjutnya. Siopo tidak mengatakan apa-apa, ia bukanlah ahli dalam ilmu silatia, hanya dapat mengetahuinya sewaktu Li Chu Seng semakin terdesak dan terus saja mundur. Dekong Chu, cepat minta Fang Su Hu untuk membantu ayah suara itu berasal dari dalam rumah kecil itu. Siopo mengetahuinya kalau itu suara aku, istrinya. Baik, jawab Kek Song, dan kemudian ia berkata lagi, Su Hu, tolong bereskan anak yang berada di luar itu. Begitu suara Kek Song terhenti pintu kamar itu pun terpental titik tampak muncul Fang Su Hoan, dengan pedang terhunus. Ketika itu tubuh Li Chu Seng sudah terdesak jauh dan kakinya sudah sampai pada tepi perahu itu, jika ia tetap saja mundur, maka tak ayah lagi tubuhnya akan kecebur ke dalam air. Justru itu terdengar teriakan Fang Su Hoan. Hei bocah, akan kutusuk jalan darah lengtai hiat yang ada di punggungmu dan benar saja pedang itu sudah mengarah pada punggung lawannya itu. Li Si Hoa hendak menangkis serangan itu untuk memeladiri, tetapi dari arah hubungan rumah itu terdengar teriakan, Hei bocah, aku akan menikam jalan darah lengtai hiat yang berada di punggungmu dan suara itu disusul dengan berkelebatnya satu bayangan putih, sebab sudah banyak orang yang turun menyerang jalan darah Fang Su Hoan. Munculnya orang-orang itu membuat kaget semua orang yang berada di situ. Di luar dugaan, di atas rumah itu sudah banyak orang yang anehnya dari lawan dan bukan kawan sendiri. Hal itu membuat orang Si Fang menjadi bingung. Fang Su Hoan tak dapat menyerang Li Si Hoa, maka terpaksa ia harus memutar tubuhnya untuk menangkis serangan-serangan lawan yang datang secara tiba-tiba itu, dengan demikian senjata-senjata mereka saling beradu sehingga terdengar suara nyaring. Ternyata para penyerang yang datang dari atap itu bersenjatakan sebilah golok. Kedua-duanya sama-sama mundur, mereka merasa bahwa lawan mereka kali ini sangatlah tangguh. Siapakah kau tanya Fang? Orang yang ditanya itu tertawa, aku kenal kau sebagai Poan Kiam Ye Uhiat Fang Su Hoan, jawabnya dengan tenang, apakah kau benar-benar tidak mengenali aku lagi sekarang? Siapakah kau tidak mengenali aku lagi sekarang? Siapakah kau dapat melihat dengan jelas orang yang berada di atas wuhungan itu mengenakan baju dan juga kain dari bahan yang kasar. Kepala mereka diikat dengan sabuk warna putih, pinggangnya terikat ikat pinggang warna hijau dan sepatunya sepatu rumput. Dialah orang tani yang telah berhasil membebaskan dari totokannya, rupanya ia menjadi dendam pada Fang Su Hoan sehingga kali ini ia datang. Tuan, dengan kepandayanmu ini, kau mungkin bukan sembelarang orang. Maka itu aneh mengapa kau membawa dirimu dengan care seperti ini. Kau seperti main sembunyi-sembunyian, kata Se Hoan dengan terkejut. Sekalipun aku bukan orang yang ternama, tetapi aku masih mempunyai harga diri dan lebih menang daripada Puan Kiam Ye Uhiat, katanya dengan tenang. Se Hoan menjadi gusar, maka ia langsung menyerang orang itu secara tiba-tiba. Si orang tani itu menangkis serangan Se Hoan dan kemudian dia pun balik menyerang dengan goloknya. Nampaknya mereka ingin saling membunuh, tetapi golok telah sampai duluan daripada pedang. Melihat hal itu Fang Hoan kaget, sehingga ia tak sempat menangkis serangan itu tetapi ia sempat berkelit melompat ke samping. Si orang tani yang melihat serangannya itu gagal, terus menyerang lagi dengan sangat cepatnya yang mengarah pada pinggang Se Hoan. Kali ini Se Hoan sempat menangkis serangan lawan. Si orang desa itu terus saja menyerangnya dan kali ini goloknya mengarah pada bahu lawan. Se Hoan berlaku tangkas, sambil menahan serangan lawan, ia pun membalas serangan dengan tusukan-tusukan pedangnya yang sangat tajam. Seperti semula, sewaktu Se Hoan menyerang, si orang desa itu bukannya berkelit melainkan balas menyerang. Melihat kenyataan itu Se Hoan kembali berkelit karena tangannya terancam golok. Sungguh luar biasa pertarungan itu. Si orang desa yang lugu dan nampaknya dungu itu, sangat lihai memainkan goloknya cepatnya. Sabetan golok bagaikan sambaran kilat. Maka itu Gouliokie dan kawan-kawannya menjadi heran. Mereka menonton dengan penuh perhatian tahan teriak Se Hoan, ia pun melompat mundur oh, kiranya Tuan yang terhormat adalah pengseng. Jangan banyak bicara kata si orang desa itu, mari kita bertempur terus kemudian si orang desa itu melompat dan menyerang Iagi. Dalam beberapa kali itu Se Hoan tetap saja hanya berkelit terdesak. Demikian Fang Se Hoan balas menyerang, ternyata ia pandai juga dalam memainkan senjatanya. Dengan memusatkan perhatiannya, ia berhasil mengimbangi kegesitan lawannya, sehingga orang desa itu tak dapat berbuat seperti semula. Sering senjata mereka beradu sehingga terdengarlah suara nyaring yang berasal dari senjata yang beradu itu, dan mereka masing-masing berkelit dari serangan lawan. Di lain tempat terlihat Li Cuseng yang bertempur dengan Li Si Hoa, si orang Sili terus saja bertahan, Aku bersama The Cake Song, dengan senjata di tangannya siap membantu kawan-kawannya. Setelah bertempur cukup lama Li Si Hoa menggunakan tipu silat, Go In Hoan Awan Timur berbalik, suatu jurus turunan dari An Cheng salah seorang pendekar dari Gunung Liang San pada zaman kerajaan Song. Sambil melakukan tipu silat itu ia berkata, hari ini kau tak akan hidup lebih lama katanya. Mereka yang menyaksikan hal itu merasa heran, terutama Aku dan Cake Song, mereka menjadi heran hingga tak sempat memberikan bantuan. Tiba-tiba saja terdengar bentakan dari Li Cuseng, yang matanya melotot dan suaranya mengguntur, membuat orang yang berada di situ menjadi ketulian, sedangkan Li Si Hoa menjadi kaget sehingga senjata yang berada di tangannya terlepas, justru itu Li Cuseng mengambil kesempatan itu, ia lalu menendang Li Si Hoa, membuat orang yang ditendang itu menjadi terjungkal balik, sedangkan tongkat Li Cuseng sudah siap untuk menyerang dada lawannya. Dengan demikian pertarungan akan segera berhenti Li Si Hoa akan menemui ajalnya bila Li Cuseng mengayunkan tongkatnya. Asalkan engkau mengaku kalah aku akan mengampuni selembar nyawamu, kata Li Cuseng. Cepat kau bunuh aku. Aku tak dapat membalas sakit hati ayahku, mana aku mempunyai muka denganmu. Lebih baik aku mati daripada hidup harus menanggung malu, katanya. Li Cuseng tertawa. Apakah kau orang sili dari Hoiam? Tanyanya. Ya, sahut Si Hoa. Sayang di antara orang sili telah terlahir kau, orang yang picik dan tak lapang dada, sehingga kau menjadi manusia pengecut yang gagal membangun hal yang terbesar hati Li Cuseng bergetar. Ketika Si Hoa berkata demikian, maka ia pun bertanya, Li Gamli Kongcu pernah apakah denganmu dia ayahku? Kau jawab Li Si Hoa, seumur hidupku, perbuatanku yang paling bersalah adalah mencelakai ayahmu, kata Li Cuseng. Kau mengatakan aku si pengecut yang tidak berhasil berusaha besar itu tidaklah salah. Kau sekarang hendak membalas sakit hati ayahmu itu pun sudah selayaknya dan pantas sekali, seumurku, aku telah membinasakan berlaksa-laksa jiwa semua itu tak dapat masuk dalam pikiran, akan tetapi sewaktu ia membunuh ayahmu aku sangat malu.